Selamat malam para penggemar tanaman bonsai sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, mengenai membuat bonsai tanaman buah yang tentunya dari sepengetahuan saya. Tanaman bonsai adalah tanaman yang pastinya selalu mempunyai ukuran yang kecil atau miniatur dari bentuk asli pohon yang berukuran besar dan tinggi. Ada berbagai banyak sekali jenis tanaman atau pohon yang bisa dikecilkan dengan metode pembonsaian. Nah pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis tanaman untuk membuat tanaman bonsai buah yang indah dan mudah dan tentunya supaya mudah untuk dicoba. Dan ada berbagai macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai pilihan tanaman bonsai untuk penghias rumah Anda. Salah satunya yaitu tanaman bonsai buah-buahan yang sering kita jumpai. Tanaman bonsai ini dibuat dari tanaman yang berbuah. Berikut ini adalah jenis-jenis tanaman buah atau pohon berbuah yang dapat Anda gunakan sebagai pilihan tanaman bonsai Anda. Yang pertama bonsai buah delima, merupakan salah satu pohon untuk membuat bonsai. Ciri pohon delima ini adalah memiliki duri di bagian ketiak dan ia juga memiliki percabangan yang begitu rendah. Ada buah delima yang sudah usia masak biasanya memiliki berbagai macam warna misalnya ada yang coklat kemerahan, warna kuning, ataupun juga warna hijau. Rasa buah delima sendiri yang sudah masak biasanya rasanya sangat manis. Untuk dapat membuat bonsai buah dari pohon delima sangat menarik, dikarenakan jika pohonnya sudah berbuah, dan akan membuat tanaman bonsai akan terlihat sangat indah. Yang kedua bonsai jambu biji. Dapat dijadikan bonsai. Pohon jambu memiliki struktur daun yang hijau dan batang yang berwarna kecoklat-coklatan. Sedangkan buahnya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna agak kekuningan. Ciri daging buahnya dari buah jambu ini biasanya berwarna merah atau putih pada umumnya. Pohon jambu biji dapat Anda jadikan pilihan untuk membuat tanaman bonsai buah karena pohon ini mudah dibuat. Yang ketiga bonsai buah apel. Tanaman apel merupakan salah satu buah yang paling sering dikonsumsi di seluruh dunia ini. Karena mempunyai rasa yang segar sehingga membuat buah ini menjadi primadona oleh semua umat manusia. Untuk menanam apel dari biji memang menjadi tantangan tersendiri. Namun bukan berarti tidak dapat Anda lakukan sendiri. Keuntungannya pada pohon apel biasanya Anda harus dapat merawat sendiri sehingga dapat dipastikan bisa untuk Anda membuat bonsai yang indah dan cantik. Pada setiap proses menanam buah apel ini di sebuah pot juga memiliki keuntungan tersendiri. Karena dapat menghemat ruangan maupun halaman rumah Anda. Baik bagi Anda yang ingin menanam pohon apel dan membuat bonsai sendiri. Yang keempat bonsai murbei. Merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai bonsai. Murbei yang juga disebut sebagai morus alba. Jenis tanaman ini berasal dari Cina. Dan di Indonesia tanaman ini tumbuh di pulau Sumatera dan Jawa. Kiri pada tanaman ini memiliki bentuk daun dengan bentuk bulat telur oval atau menjari. Dan karakter pada buah murbei ini mempunyai berukuran kecil dan jika buah sudah masak maka buahnya akan berwarna merah dan rasanya sangat enak. Yang kelima bonsai duwet atau jamblang. Jenis tanaman jamblang ini dapat kita jumpai di sekitar kita dan di alam bebas biasanya di dalam hutan yang tumbuh sangat subur. Karakter tumbuhan duwet ini mempunyai bentuk daun yang bulat dan lebar memanjang dengan batang yang begitu kokoh. Dan mempunyai buah yang berbentuk oval dengan warna hijau muda dan saat masak warna buahnya berubah menjadi warna ungu. Karena tumbuhan ini mempunyai batang yang kokoh dan dengan bentuk yang sangat cantik dan indah saat dijadikan sebuah tanaman bonsai. Yang keenam bonsai rukum, Flacortia indica. Ada banyak kerabat dekat dari jenis tanaman ini banyak mempunyai duri pada batangnya. Dan tanaman ini adalah tanaman asli endemik dari Indonesia yang sering banyak tumbuh di hutan liar. Ciri dari tanaman rukum ini kalau tumbuh di alam bebas yaitu mempunyai tinggi kurang lebih sekitar 5 sampai 15 meter. Dan rantingnya yang bertonjolan sangat tidak teratur. Dengan bentuk daunnya yang oval meruncing panjang. Dengan mempunyai warna daun yang mudah berwarna coklat hingga kemerahan. Dan juga rasa dari buah rukum ini kesat sedikit manis dan kurang diminati. Yang ketujuh bonsai kawista atau Feronia limonia. Berikutnya kawista. Tanaman ini kalau di alam bebas dia bisa tumbuh subur dan biasanya mempunyai tinggi kisaran 8 sampai 10 meter. Dengan daun yang terdiri dari 3 sampai 7 ana daun. Dengan ciri bentuk daun gula telur yang memanjang dengan pangkal yang biasanya runcing tetapi ujungnya tumpul. Bunganya terdapat di dalam malai kecil atau tandan dengan warna kuning kenjauan dahkan kemerahan. Ciri buahnya mempunyai bentuk seperti bola yang sangat khas dengan kulit yang begitu tebal. Biasanya tanaman kawista ini banyak tumbuh liar di sekitaran pantai bahkan sampai pedalaman. Yang kedelapan Dewan Daru atau Sianto. Tanaman ini mempunyai nama di Indonesia biasa disebut dengan Dewan Daru atau Cermai Belanda dan dengan nama yang sering disebut dengan Eugenia Micheli. Dewan Daru ini dahulu berasal dari negara Amerika Selatan dengan mempunyai tinggi yang normal berkisaran dapat mencapai 5 meter di alam bebas. Dengan ciri buah mudanya yang berwarna hijau dan masak berwarna merah, rasanya asam sepat dan sedikit manis sehingga buahnya dapat kita makan. Dengan bentuk buahnya seperti tomat dengan ukuran yang kecil, batang pohon ini kuat dan kokoh, dapat dijadikan sebuah tanaman bonsai yang indah tentunya. Yang kesembilan Tanaman Buni Buah Buni Buah yang semakin langka di Indonesia. Di Indonesia sendiri buah buni memiliki beberapa nama sebutan yang berbeda di setiap daerahnya. Seperti di Sunda, buah ini memiliki sebutan buah huni dan di Jawa buah buni diberikan nama yaitu buah huni. Namun, tidak banyak masyarakat yang familiar dengan buah ini bahkan mendengar namanya pun belum pernah. Masyarakat yang tidak mengetahui buah ini akan berpikir bahwa buah buni adalah buah anggur karena bentuk dan rupanya yang sangat mirip dengan anggur, dengan tampilan satu tangkai memanjang dan berwarna keungu, unguan. Nama latin buah buni adalah Antidesma bunius, sementara di Filipina buah buni dikenal dengan nama Biknai. Cita rasa yang dimiliki buah buni adalah manis untuk buah yang sudah matang dan sedikit asam untuk buah yang berwarna kemerahan. Tidak hanya bisa dimakan sebagai buah santapan di atas meja makan, buah buni bisa difermentasikan menjadi minuman beralkohol di negara luar dan bisa juga diolah menjadi selai. Daun dari tanaman buni juga dapat dijadikan sebagai lalapan dan olahan sayuran. Menariknya lagi, daun buah buni ini dapat dimanfaatkan sebagai olahan jamu. Pohon buah buni memiliki tinggi sekitar 15 sampai 30 meter. Dengan keberadaannya yang mulai langka karena tidak banyak yang mengetahui kehadirannya. Sebenarnya buah ini menyebar luas di beberapa negara Asia Tenggara dan Australia. Pohon buah buni dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Buah buni yang manis ini memiliki cara penanaman yang beragam salah satunya dengan cara mencangkok. Tanaman buni ini sangat cantik dijadikan bonsai apalagi saat berbuah. Yang ke-10 Pohon Sianci atau Maltigia emarginata. Sianci atau Barbados Cherry, Maltigia emarginata, adalah tanaman asli Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko Selatan, Puerto Rico, Republik Dominika, Haiti, dan Brazil, tetapi sekarang juga tumbuh meluas hingga Texas dan Asia. Pohonnya dikenal sangat kaya akan vitamin C, meskipun ia juga mengandung vitamin A, B1, dan B3, serta karotenoid dan bioflavonoid dan yang penting dari Sianci ialah nilai gigi dan memiliki kegunaan sebagai antioksidan. Pohon Sianci dihargai dan digunakan sebagai tanaman bonsai yang populer di Asia karena daun dan buahnya yang kecil, dan percabangan yang halus. Untuk memperbanyak atau budidaya pohon Sianci, petani biasanya memakai cara semai biji, cangkok, atau stek batang. Cara semai biji dan cangkok ialah cara yang paling umum dilakukan oleh petani dan kemungkinan tumbuhnya lebih besar dibandingkan dengan stek. Itu tadi beberapa tanaman berbuah yang saya ketahui dapat dijadikan sebagai salah satu jenis tanaman bonsai. Mungkin juga masih ada banyak lagi yang dapat dijadikan bonsai. Semoga dapat membantu, untuk dijadikan referensi Anda teman-teman pecinta bonsai dan akan mengpercantik halaman rumah maupun ruangan rumah Anda. Anda dapat memilih beberapa dari jenis tanaman-tanaman tadi untuk dapat Anda jadikan sebagai tanaman bonsai yang cantik dan mungkin masih banyak lagi ada tanaman buah yang bisa dijadikan bonsai. Para penghobi bonsai biasanya dapat merawatnya dengan baik sehingga akan dihasilkan bonsai tanaman buah cantik yang akan menjadikan halaman atau rumah-rumah Anda menjadi indah. Demikian video kali ini semoga dapat menginspirasi sahabat pemula. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan klik loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru. Salam bahagia!